Halo. Ya, menjual-jual menembatak Rina. Oke, menjual-jual menjual-jual. Oke, teman-teman. Jadi, kita sudah bisa mulai PA kita. Malam ini aku lihat, bentar ya, sudah ada sekitar 23 akun yang masuk ke Zoom PA kita malam hari ini. Untuk memulai PA kita malam hari ini, kita mau menaikkan satu persembahan pujian. Teman-teman boleh bernyanyi bersama, tapi mic-nya boleh dimatikan. Jadi, kita sambil mendengarkan Bang Eli bernyanyi, kita bisa ikut bernyanyi di tempat kita masing-masing. Oke, kami persilahkan untuk Bang Eli. Oh, sebentar. Yang tadi Leng-Leng udah tau lagunya bener-bener. Soalnya nggak ada anak mulut. Oke, oke. Bang Eli. Oke, teman-teman. Biasanya ada muncul di screen-nya, kan? Iya, iya, iya. Boleh-boleh aku share ya. Jadi, untuk lagu pembuka kita malam hari ini, kita mau sama-sama bernyanyi lagunya Lebih Dari Pemenang. Iya, iya. Sekali lagi, dari awal. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kalau segala perkara. Kita lebih dari pemenang. Jika lagi, kita jangan datang melawan. Kita lebih dari pemenang. Alhamdulillah. 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 Okay, teman-teman. Bentar. Aku belum stop. Saya harus keren. Ya... teman-teman kita boleh mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar untuk pembimbing PA kita malam hari ini ada pendeta Indah Brujinting Brujinting halo pendeta halo Kak Kristi halo pendeta boleh ngobrol-ngobrol dulu nih sebentar pendeta kegiatannya tuh apa aja sih apalagi lagi masa-masa pandemi kayak gini tuh ngapain aja sih wah kalau denger teman-teman pasti bakal boring banget jadi salam kenal teman-teman namaku Indah Sriulina aku Brujinting ini apa namanya sama dengan MC-nya nama MC-nya tuh nama kakakku Kristi juga jadi aku manggilnya kakak aku beberapa Ros Rubakti aku juga permata sama dengan teman-teman jadi kalau mau manggil Indah, manggil Indah aja nggak usah manggil pendeta jadi santai aja kalau ditanya apa kegiatanku aku mengajar aku dosen tidak tetap di STFT Jakarta Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta lalu aku juga kuliah sambilan kuliah online di salah satu universitas S2 terus kegiatan di rumah terus kegiatan di rumah baca buku baca buku dan baca buku cuma itu yang harus dipenuhin ditambah ya berjumpa dengan Permata, Moria, Mamre, dan Kebaktian Minggu semuanya from home jadi welcome to my crib semuanya tidur di sini belajar di sini ngapain pun di sini kecuali ke kamar mandi nggak di sini gitu oke pasti juga di sini karena kan katanya PSBB kan mau diterapkan lagi nih pasti juga teman-teman Permata udah yang tadinya udah mulai ke kantor mungkin mulai minggu depan udah mulai jadi di rumah lagi kerja dari rumah lagi udah harus semangat lagi walaupun ketemunya tetap kasur lagi kasur lagi gitu oke teman-teman apa namanya PA kita malam hari ini kita tuh menyambut hut Permata yang bertepatan pada hari Sabtu tanggal 12 September hut Permata tahun ini ke 72 tahun jadi pendeta aku mau sedikit info jadi ceritanya kami kemarin sempat bikin apa ya kompetisi kecil gitu kita bikin ucapan untuk hut Permata GBKP ke 72 tahun nanti di akhir PA ini kita bakal pilih yang tadinya itu ada dua pemenang karena ternyata teman-teman cukup kreatif jadi kami memutuskan akhirnya mengambil tiga orang pemenang gitu nanti di akhir PA kita hubungin pemenangnya terus malam hari ini juga karena masih bertepatan eh bertepatan masih menyambut hut Permata kita mau adain sedikit kuis-kuis gitu kita mau bermain kahut ini kerjasama sama teman-teman konsol teman-teman konsol kami jadi untuk kuis kahutnya bakal dipimpin oleh kabit konsol kita Bang Ocep silahkan kami persilahkan oke selamat malam teman-teman terima kasih buat waktunya terima kasih buat waktunya pembinaan jadi teman-teman sebelumnya udah ada yang pernah pakai kahut belum udah pernah main kahut belum jadi kahut itu belum ya jadi kahut itu sebenarnya kayak apa ya kayak game ini 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 linknya langsung share aja nih Git iya boleh bang oke ini teman-teman ini ada link di chat di chatnya zoom kita teman-teman boleh apa namanya boleh klik linknya lantas untuk game pinnya ini silahkan teman-teman di klik linknya terus kalau ada game pinnya masukin lagi game pin yang ada di chat gampang kok pertanyaannya juga gak susah-susah ingat-ingat aja nama pembicara kita jadi ini kita bisa sambil nge-zoom ya Bang kita bisa tetap sambil nge-zoom sambil kita buka kahutnya ini iya betul sekali Kak oke ini udah bisa kita isi atau gimana nih coba ya disini yang udah masuk sebentar oke disini baru tiga orang yang masuk nih namanya siapa aja tuh Bang ada juster 366 Hagai dan Anes 056 0439 ayo dong nah lu suara putih nah ini kan satu apa namanya kita yang hadir disini ada 37 orang ya iya nah disini yang baru masuk baru tiga orang ayo dong teman-teman yuk gengs ikutan-ikutan seru menambah pengetahuan betul oke udah nambah jadi 12 orang nih ya ah mantap seberapa tau kah kamu tentang permata apalagi permata jakus jangan ngaku permata deh kalau jawab ini aja masih pada salah ini ya aku bacain ya ada juster 366 si 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 jadi kayak ekshi 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 gitu kayak orang ketawa ketawa tapi tutup mulut gitu terus Hagai dan Anes Andre Mr. Barus oh ternyata pembicara kita ikut juga Kak Indah terus ada 0560 4379 ada Christy ada Susan Ginting ada Rio Laban nah teman-teman silahkan main gamenya jawab pertanyaannya nanti di akhir di akhir PA ya nanti kita akan umumin siapa juaranya BTW untuk sementara ini yang mimpin 0560 4379 gak tau untuk siapa orangnya jadi teman-teman ini bukan jadi ini tuh quiznya gimana sih bang dia tuh entah jawab bener-beneran atau jawab benar dan cepat atau gimana tuh jadi gini Kak Christy jadi ini bukan cepat-cepatan login tapi ini cepat-cepatan jawab jadi walaupun kalian login sampai jadi ini quiznya apa namanya bukan cepat-cepatan login ya didelai dari cepat-cepatan jawab jadi walaupun teman-teman ada masalah jaringan gak apa-apa yang penting ikut gamenya nanti sistem akan menilai sendiri siapa yang lebih cepat jawabnya gitu disini udah ada 17 orang nih ada Filipi ada Andre Andre juara 2 disini untuk sementara dan yang paling buntut ini Purba Agatia oke kita kasih waktunya berapa berapa lama nih Bang buat teman-teman isi kan pertanyaannya gak banyak ya Kak paling sekitar 5 menit aja deh 5 menit dari sekarang 23.5 ya oke guys oke 23.5 ya let's go yuk yuk disini juga ada teman-teman pengurus jangan sampai kalah ya geng yang di isi apa sih Bang Alvin ikutan Bang Alvin sering ikutnya gimana lihat dong di chat aduh Bang Alvin gak bisa nge chat gak ada warna putih oh gitu ya oh baru masuk ya iya PA-nya jam 8 loh Bang kok baru masuk jam 9 ya oh ini beda di kaban jahe wita soalnya sorry oh iya oke oke maaf ya maaf gak mau nanan kalah kalah iya santai guys waktu masih panjang masih 5 menit lagi 5 menit lagi yuk si 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 dari yang juara 2 jadi juara 2 terbawah yuk juara pertahan nih Filipi eh juara pertahan kasman sepentara nomor 1 nya Filipi nomor 2 nya juster 366 wah untung 366 ya bukan 666 BTW ulang tahun permata bukannya tahun 1948 ya apa lahir kayaknya 1947 sih coba deh bener yes ayo guys gue orang kompetitif banget nih mohon maaf ya Kak Ica ayo guys hadiahnya apa Bang wah kalau hadiah aku tanya Afi si kasian jangan-jangan disebut Kak Afi lagi jauh nanjauh disana dimana Kak Afi Kak Afi oh gak ada iya kok ada hai Kak Afi lagi dimana Kak Afi lagi di desa nanjauh disana adiah dari Mayora sponsor Mayora eh sebut-sebut merek lagi lagi banyak ini ya lagi banyak sponsor kayak gini lah tahun permata kali ini ya BCA gimana buat menang video ya ditunggu teman-teman videonya udah dari Yamaha Musik Yamaha Musik Yamaha Musik ada sponsor nih dari Kak Ica nih Yamaha Musik katanya katanya BCA kalau misalnya kita transfer atterbank sebut nama Nindya gak bayar emang gak sebut nama Nindya gak bayar tapi gak ada gunanya nyebut nama gue dipin video dong kalau ladies ini Yamaha Musik nih Yamaha Musik katanya nih dari Kak Ica masih satu set recorder Mafian Ica you guys tiga menit lagi ayo ayo belum join bisa join astaga seorang juster 366 tidak 100% hmm baru ditatar lagi nih ini yang ngomong siapa sih kami konsol ih sombong banget namanya gila memang kayak gitu sombong banget sombong banget perlu dibusenakan ada videonya lagi ya harus tau orang-orang orang-orang bang Ju sabar sabar bang nanti sekjen PJJ sektor 6 sekjen sekjen bidang konsolidasi kita gak sombong Pil bukan kayak kabit kita ayo dong belum ada 100% nih aduh yang susah yang mana sih perasaan gampang pertanyaannya yang susah yang buat soalnya salah lo gimana sih ya maaf sih yang salah yang tanggal ulang ton permata nah kita kan berdasarkan P3RT jangan-jangan ya ini apa kasih tau Kak Ica dari tinggal atau yang ngetik hidung salah yang ngetik ngetik kok kahutnya gak mungkin kita kan patokannya P3RT kemarin kan baru pembinaan P3RT penjemata penjemata gak ikut ya Bang Ju penjemata pembinaan akhirnya ini yang ngomong berisik banget dah jadi gak konsen ini lagi kalau udah salah nyebong-bong orang ya guys ada yang 100% nih yang namanya ya sudah lah siapa ya jago bet gue 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 siapa lu gue dapat kunci jawaban ya Bang boleh dua kali Cep gak boleh cukup tau aja sih satu menit lagi ya guys udah dua kali pun masih gak 100% yuk Limbang channel ini ada hadiahnya ya nanti setelah pandemi ya Bang lama ya tau gitu gak gue jawab bener tadi semua oke waktu habis oke waktu habis oke teman-teman terima kasih yang udah ikut isi kahutnya nanti di akhir PA ya Bang di apa tadi udah dikasih tau ya yang 100% ya itu kan masih sementara belum belum selamanya oke jadi nanti di akhir acara sekalian kita umumin pemenang videonya ya nanti Bang Ocep share juga yang menang puis kahut ini oke teman-teman kita mau lanjut lagi acara PA kita malam hari ini sekarang kita mau masuk ke dalam lagu kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan kita mau sama-sama bernyanyi kita mau sama-sama bernyanyi lagu Kuhidup Bagimu Bang Eli kami persilahkan Yesus kau kebenaran yang menjalanku yang menjalanku yang menjalanku yang memberikan ku hidup Tanpa berharapan Ku ikut ke hendakmu Kuhidup Bagimu Kuhidup Bagimu Kuhidup Bagimu Kuhidup Bagimu Kuhidup Bagimu Hatiku tetap tetap menyambangmu Ternyata bisa Salah lirik Ternyata bisa menjalanku Adiku teman-teman kita mau masuk ke firman Tuhan Untuk pendeta kami persilahkan. Teman-teman yang terkasih mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap panggilan yang kami boleh jalani dalam kehidupan kami, bahkan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami di Permata GBKP Jakarta Pusat untuk mendiskusikan panggilan Tuhan untuk meniru, mengikuti, meneladani kehidupan anakmu Yesus Kristus di dunia ini. Berkatalah di dalam hati dan pikiran kami, ya Allah, agar kami sanggup mengerti, memahami, dan meremakannya dalam keseharian kami di setiap perlakuan dan perkataan kami. Inilah percakapan yang kami serahkan di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Yusuf Sambut kami yang hidup. Amin. Ini langsung, Kak Christy? Ya, boleh, Kak. Tadi kita sudah perkenalan, teman-teman. Saya mau langsung ke, sorry, mau langsung ke, wait. Kenapa aku nggak bisa share screen? Oke, udah, Kak. Kenapa ini tidak mau? Oke. Udah kelihatan ya? Oke, temanya menarik, follow me. Saya pengen, PA kita ini interaktif, seperti Kahut tadi yang dipimpin oleh Kabit Konsol. Dan aku pengen kita juga berdiskusi. Apa yang kamu pahami tentang kata follow? Dari tiga gambar yang saya berikan ini, menurut teman-teman, mana sih yang kita pahami sebagai follow? Teman-teman boleh ke bagian atas, itu ada annotate. Teman-teman boleh pakai drawing, begini. Atau pakai teks, yang ini. Atau boleh di chat, pilih yang mana, atau boleh buka speaker, langsung speak up. Aku yang ini, Kak, ada segala macam. Kakak, berasa tua banget gue. Aku yang ini pendeta atau aku indah, gitu ya. Bebas. Yang mana menurut teman-teman, arti ataupun pemahaman kita tentang kata follow? Aku yang ini, Kak. Yang mana? Belum ada, ditunjuk. Yang mana? Satu, dua, tiga. Boleh dibuka speakernya, jangan mangap-mangap aja. Aku nomor tiga. Nomor tiga. Nomor tiga. Kak Silviana nomor... Nomor tiga. Nomor tiga. Nomor dua. Nomor dua. Oke. Nomor dua. Oke. Jangan ikut dong. Ikutlah. Kan lagi dibahas katakan. Masa aku nomor empat. Gak ada, gak ada. Jangan nambah-nambahin. Makanya gak boleh ngikutin. Ada yang lain gak? Masa gak ada yang nomor satu sih? Followers gak penting ya? Kan. Aku bukan youtuber. Oke. Oke. Ada yang nomor tiga. Nomor dua. Ada lagi yang lain? Atau ada yang gak ketiganya? Gue nomor satu, Indah. Gue nomor satu. Oke. Itu kayaknya gue denger suaranya... Siapa tadi ya? Bango, Cep. Sahabatnya Ray. Kenal kan? Yang berisik dari tadi tuh. Baiklah, kabit konsol. Followers... 8K, 8 ribu. Kalau bisa lebih dan segala macem. Tapi setidaknya teman-teman... Mari saya lihat di chat dulu. Oke. Disuruh subscribe. DBKP Bandar Lampung. Baiklah. Itu salah satu bukti. We are following the trend. To subscribe. To like. To everything. Tapi setidaknya... Dari tiga gambar ini teman-teman... Kita paham bahwa... Following atau follow itu ragam. Ketiganya... Bicara tentang following. Tapi apakah kemudian... Follow me menurut Korintus... Yang kita pahami malam ini... Sama dengan ketiganya... Atau dia mengerucut pada satu gambar. Nanti kita akan bahas lagi... Di tengah jalan. Semoga teman-teman... Nggak tersesat di tengah... Dan kita bersama-sama berjalan. Jadi setidaknya dari definisi... Saya mengutip Merriam Webster Dictionary. Ada empat... Dari enam. Saya crop aja. Jadi empat. Follow itu adalah... Berarti pergi. Mendahului. Mengikuti. Lalu... To engage. Berkesinambungan. Ataupun... Apa yang mengejar sesuatu. Pursuing. Something. Lalu yang ketiga adalah... To be or act. In accordance. Mengikuti aturan. Taat. Obey pada satu... Keputusan yang... Berada di atas... Kuasa kita. Lalu yang keempat... To pursue in effort to overtake. Mengejar sesuatu untuk... Menguasai. Nah... Kalau... Melihat... Empat definisi ini... Maka setidaknya... Saya ingin... Mengurucurkan pada satu definisi. Yaitu... To be or act in accordance. Follow secara kristiani... Memang... Dimaksudkan... Dan mengundang kita... Untuk... Melakukan... Sesuatu... Berdasarkan ketaatan... Atas kuasa di atas kita. Kuasa itu... Kemudian berasal daripada Allah. Tapi dalam perjalanannya... Allah seperti apa yang kita ikuti? Let... State... Atau... Marilah kita diam di kondisi itu. Marilah kita merenungkan. Allah seperti apa yang kita ikuti selama ini? Allah yang menyenangkan kita... Allah yang menyenangkan orang banyak... Allah yang posesif... Allah yang selfish... Atau yang seperti apa? Mari kita... Stay di definisi ini... Supaya paham... Apa yang disampaikan Paulus di jemaat Korintus. Tetapi... Untuk menguatkan pemahaman kita... Maka mari kita... Memahami antonim dari follow. Itu flaut. Melanggar aturan yang sudah ada... Dan difasilitasi. Ada gambarnya ini... Ilustrasi yang menarik. Quarantine. Selamat teman-teman. Kalian PSBB lagi. Saya bukan... Orang Jakarta. Saya orang Depok. Walau zona kita... Sama-sama hitam. Tapi... Gubernurnya... Eh bukan gubernurnya. Ya gubernurnya kita beda lah. Sorry, sorry. Ini bukan menyinggung. Ini bukan menyinggung. Berbagai macam pihak. But at least... Let's say... Kita udah dikasih tahu... Ini... Satu aturan... Satu... Instruksi... Di luar kuasa kita... Kita disuruh quarantine. Tapi apa yang kita lakukan? Flaut. Dengan sengaja... Melanggar aturan yang sudah ada... Bahkan yang sudah difasilitasi. Jangan-jangan... Kita memang mengikuti Tuhan. Tapi dengan sengaja... Melanggar. Apa yang diperintahkannya. Wis. Kita memanggil diri kita sebagai pengikut Kristus. Tapi dengan sengaja... Keluar dari ikutan. Keluar dari arahan Allah. Keluar dari... Apa yang Allah inginkan kita lakukan. Jadi... Akal kita sebenarnya secara sadar... Mengaku itu. Dan jangan-jangan ini juga yang... Makna follow itu tidak... Apa ya... Tidak dalam... Tidak... Terema dalam kehidupan kita. Dan mari kita belajar dari jemaat Korintus. Jemaat Korintus yang dipahami dalam... Wah... Kita belum baca alkitabnya ya. Tapi it's okay. Mari kita buka 1 Korintus 4... Ayat 14-17 teman-teman. Saya bacakan. 1 Korintus 4... Ayat 14-17. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus... Kamu tidak mempunyai banyak Bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh injir yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius... Yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu. Akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi dari teks ini. Empat teks ini teman-teman. Ada persilisihan identitas di situ. Ada kelompok yang following Apolos. Ada kelompok yang following Kevas. Ada kelompok yang following Paulus. Dan dia mengikuti segala macam pemimpin-pemimpin jemaat saat itu. Akhirnya kelompok-kelompok ini mempermasalahkan, memperselisihkan identitas mereka. Oh pengikut leader gue nih yang paling benar. Apolos yang paling benar. Kevas yang paling benar. Dan segala macam keakuan kelompok itu. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 20-30. Paulus menekankan kepada jemaat Korintus. Kristus itu bagi semua. Kristus itu bukan hanya bagi pengikut Paulus. Kristus bukan hanya bagi pengikut Timotius. Tapi Kristus bagi semua. Artinya, Paulus ingin menekankan ini bukan masalah kamu ngikut siapa. Tapi kamu harus paham bahwa Kristus itu hadir bagi semua. Dan janganlah kita akhirnya saling menghakimi. Saling menganggap, oh kelompok gue nih yang paling benar. Lo gak ngikutin leader gue. Lalu lo gak following the rules. Lo gak benar. Tapi justru Paulus ingin menekankan tidak ada daya satu kelompok pun untuk menghakimi kelompok lain. Jadi kasih sebagai orang tua yang Paulus nyatakan di dalam 1 Korintus 4 ayat 14-17 ini ingin mengingatkan bahwa marilah lepaskan segala penghakimanmu. Marilah melihat bahwa Kristus itu hadir bagi kita semua. Sebab itu saya minta dengan sangat supaya kalian mengikuti contoh saya. Itu saya mengutip bahasa Indonesia masa kini. Dia mengatakan mengikuti contoh saya. Lalu di dalam terjemahan New English Translation, Saya mengatakan Anda dan menjadi imitator saya. Jadi sebenarnya dia gak pake kata follow. Dia pake kata imitate. Saya gak tau kenapa permata memberi tema follow. Tapi apakah follow dan imitate ini sama? Ternyata dalam kata kerjanya maka mimetai sebuah kata kerja, imitate atau follow mengandung sebuah pekerjaan. Jadi follow bukan hanya seperti gambar nomor 1, you already click, you already subscribe, then you follow. itu bukan, itu effortless, itu bukan pekerjaan yang sukar dan bukan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Lalu kalau gambar yang ketiga tadi, kalau kita lihat, kalau teman-teman masih ingat, satu di depan lalu rame-rame di belakang, maka apakah ini juga yang dimaksudkan Paulus di dalam Jemaat Korintus? Ternyata tidak juga. Lalu yang nomor 2, kalau dia melihat grafik yang sama, 4 orang itu berada di grafik yang sama, di posisi yang sama, mengusahakan satu arah yang sama, maka apakah ini yang kemudian dimaksudkan Paulus? Mungkin iya. Tapi, penekanan imitators atau peniru menjadi lebih dalam daripada hanya pengikut. Saya pakai ilustrasi cermin ini, teman-teman. Kalian bisa lihat, apa yang muncul di cermin dengan apa yang ditampilkan secara realiti itu berbeda. Kadang-kadang kita yang ini yang kita lakukan, kita mengakui diri kita mengikuti Yesus, tapi dalam cerminannya, cara hidup kita, cara kita berkata, cara kita melakukan sesuatu, tidak mencerminkan, tidak mengimitasi, tidak menirukan Yesus. Sehingga, pertanyaan refleksi kedua adalah, siapa yang mengikuti siapa? Ini banyak kejadian di permata remaja dan pemuda umumnya. Selami diri kita, siapa yang sedang kamu teladani? Every human worship a God. Setiap orang, setiap manusia itu selalu menyembah Allah. Tapi Allah yang mana? Jangan-jangan iya kamu mengikuti Allah Kristus, Allah yang menyelamatkan, tapi di saat bersamaan kamu memaksa Tuhan mengikuti apa maumu. Jangan-jangan iya kamu memang rajin PA, rajin ke gereja, banyak persembahannya, tapi di saat bersamaan, kamu tidak memfokuskan dirimu, mengarahkan dirimu pada Allah yang menyelamatkan itu. Sehingga ilustrasi ini mengatakan bahwa kamu sedang menyembah dirimu sendiri, bukan menyembah Allah yang penuh dengan belas kasih itu, bukan menyembah Allah yang penuh dengan keberagaman itu, dan kamu sama dengan jemaat Korintus yang menghakimi bahwa Tuhanmu tidak benar. Tuhanmu adalah yang benar. Allah saya yang paling benar, Allahmu tidak benar. Apakah ini artinya following Yesus? Apakah ini artinya imitate, menirukan Yesus, menirukan Allah? Oleh karenanya teman-teman, tugas tanggung jawab kita kemudian adalah bukan hanya mengikuti, tapi jadilah peniru. Don't just follow. Menjadi peniru, menjadi imitators, mulailah dengan pikirkan apa yang Yesus pikirkan. Paulus memang di 1 Korintus 4 tidak bilang ikuti Yesus, tapi Paulus menekahkan begini, Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus meneladani Yesus. Timotius kepada Paulus, Paulus kepada Yesus. Jadi mari kita pikirkan apa yang Yesus pikirkan. Katakan apa yang Yesus katakan, lalu lakukanlah apa yang Allah lakukan ataupun Yesus lakukan. Pikiran, perkataan, perlakuan, itu berpusat pada apa yang namanya compassion. Belas kasih. Belas kasih ataupun compassion berasal dari kata patiri latin atau pathein Yunani yang berarti menderita, menjalani, atau mengalami. Karen Armstrong membuat satu definisi yang sangat menarik, secara murah hati masuk ke dalam sudut pandang orang lain. Artinya ya, berbelas kasih. Mau menanggung sesuatu bersama orang lain. kata bersama ini menjadi penting sekali, teman-teman. Ini yang kemudian mengundang saya dan saya jadinya mengundang teman-teman, don't just follow him. Be like him. Kita memang hanya sanggup menjadi peniru karena pada dasarnya kita manusia biasa. Kita tidak akan sama seperti Yesus dan seperti Allah. Tapi setidaknya Allah menyanggupi kita, memberi fasilitas pada kita melalui Alkitab, melalui para rasul, melalui kehidupan bersama dengan siapapun di dunia ini untuk mampu menjadi dia di dunia ini. Untuk mampu menjadi penirunya di dunia ini. Kita punya kemampuan berbelas kasih, menanggung sesuatu bersama orang lain, dan tidak menjadi eksklusif ataupun individualis. Jadi, don't just follow him, but be like him. Saya ingin menutup ilustrasi ataupun perenungan kita dengan satu apa ya, satu postingan dari Naked Pastor. Teman-teman boleh follow dia di Instagram. Dia membungkam banyak sekali pemikiran teologi yang selama ini mungkin kita sudah pahami. Dan ilustrasinya begini, Yesus takes a selfie. Yesus lagi ngambil selfie, lalu pas ngeliat, ternyata gambarnya itu bukan gambar Yesus sendiri. Bahkan, di dalam gambar itu, dia mencakup setiap orang yang kemudian sering sekali tidak dianggap penting orang manusia yang lain, sering sekali dimarjinalkan, sering sekali didiskriminasi, dan segala hal negatif yang lain. Be like him. Pendulikan orang-orang yang menurut kebanyakan orang, dia tidak penting. perhatikan mereka yang menurut dunia tidak perlu diperhatikan. Jadilah sederhana, yang berberaskasi, mau menanggung beban orang lain tanpa enggan untuk berjuang bersama menuju arah. Yaitu Yesus Kristus. Jadi, jangan hanya mengikuti dia, guys. Just be like him. Kita punya kemampuan, kita punya keberanian, dan kita diberi fasilitas untuk itu. Jadi, jangan langgung, just don't follow him, but be like him. Keterkaitan dengan 72 tahun permata GBKP. Esok genap, usia 72 tahun, permata pusat mengusung tema ataupun mengusung tajuk terbatasi namun terkoneksi. Terbatasi di sini artinya mungkin berefleksi dari masa krisis ini, masa COVID ini, maka yang terbatas ini, yang berjarak ini, yang tak tersentuh ini, yang digital ini, kemudian membuat kita sadar bahwa kita ini tidak 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 berarti tanpa adanya koneksi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, permata juga mengusung, permata pusat untuk mengusung koneksi antara generasi orang tua, generasi senior dengan generasi kita, permata. Ada gap yang begitu besar antara kesinambungan, antara koneksi dan kolaborasi di tengah generasi Mamre, Moria, dan segala macamnya dengan permata. Terbatasi namun terkoneksi, kita tahu tidak akan pernah sesama itu, tapi di saat bersamaan kita tahu koneksi itu harus selalu diiratkan. koneksi itu harus selalu dijaga. Jadi teman-teman, seperti apa yang Paulus katakan kepada jemaat Korintus, jemaat yang penuh dengan pergaulan bebas, Korintus itu juga terkenal dengan kota konstitusinya, Paulus ingin mengingatkan kamu punya kemampuan, jangan saling menghakimi Kristus bagi semua orang, dan jadilah seperti Kristus. Don't just follow him. kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat menjadi penghadir Kristus di dunia ini. Don't just memberkati. Apakah aku tutup dengan doa, Kak Christy? Ya, boleh, pendeta. Oke. Setelah ini, aku pengen kita lebih diskusi banyak untuk apa yang kita bahas pada hari ini. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menyadari bahwa Engkau memberikan kami kemampuan, Engkau memberi kami akal, kebijaksanaan, untuk tidak hanya mengikutimu, untuk tidak hanya mengikuti arahanmu, tapi justru menghadirkan kasihmu, berbelas kasih kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang sering sekali tidak diperhatikan oleh dunia ini. Hadirlah bersama dengan kami, ya Allah, karena kami mau menghadirkan Engkau, menghadirkan anakmu, Yesus Kristus, dan menghadirkan roh kudusmu dalam keseharian kami. Di dalam nama anakmu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Terima kasih, pendeta. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke sesi buat sharing atau diskusi. Mungkin ada teman-teman yang mau, ada yang mau ditanyain atau ada yang mau berbagi kisah pengalaman atau apapun itu, boleh kami persilahkan. Ayo, mungkin ada teman-teman yang mau berbincang-bincang. Kalau aku sedikit ya, pendeta, tadi aku sih yang ngena banget itu yang satu kalimat. Don't just follow him, but be like him. Kalau aku nggak tahu sih, ini mungkin pertanyaan kali ya. selama ini kan yang aku tahu, yang aku tahu ya maksudnya ya ikutin ikutin Tuhan tuh yaudah gitu. Maksudnya apa yang selama ini kita jalani, kita PA, kita kebaktian minggu atau apapun itu, ya kita follow gitu. Kita follow Tuhan gitu. Sebenarnya menurut pendeta tuh yang kayak gimana sih yang mungkin di luar yang aku maksud tadi follow-nya tuh entah. Kalau aku kan cuman ikut PA atau kebaktian atau segala macem gitu. Menurut pendeta tuh yang lain tuh seperti apa sih gitu? Oke. Menarik Kak Christy. Ini pola pikir teologi kita apa ya, yang udah menangun, udah menubuh. Jadi kita dikatakan sebagai seorang beriman, seorang pengikut Kristus ketika kita beribadah, ketika kita ke gereja, ketika kita memberi persembahan, ketika kita ikut PA. Iya, itu benar. Tapi not the only one. Itu yang harus kita pahami bahwa kalau kita mengukur iman seseorang hanya karena dari keaktifannya pada komunitas iman, maka fatalnya adalah kita tidak tidak berbelas kasih kepada mereka yang tidak. Yesus dan Yesus lah. Yesus hadir ke dunia ini kalau kita mau perhatikan di perjanjian baru ataupun kesaksian para rasul, maka Yesus hadir kan bukan buat orang yang ke gereja, orang yang kesinan goga. Yesus hadir justru buat orang yang pentang, orang disabilitas, orang yang tidak diperhatikan kepada janda, kepada pelacur kalau mau kita pakai terminologi itu. Yesus justru hadir buat mereka yang tidak dipikirkan oleh dunia. Lalu kita yang minoritas ini mengkelompokkan diri, mengeksklusifkan diri, lalu menjauhi mereka yang lu sih tidak aktif. siapa yang sedang kita telah ada di sini? Siapa? Yesus? Yesus kah? Yesus di Alkitab atau Yesus di mana? Who is following who? Kalau kemudian kita hadir dalam penghakiman, maka kita bukan mengikuti Yesus, kita bukan mengimitasikan dia, kita bukan mendiru dia, tapi kita mencoba menggantikannya dengan kebenaran kita. Dan ini yang diwaspadai oleh Paulus kepada jemaat Korintus yang menganggap bahwa ah, kelompok lo, kalau lo ngikutin Paulus lo gak benar, kelompok gue yang benar, kelompok kevas, gue yang benar, Apolos, dan segala macam kelompok-kelompok yang lain. Gapping itu ternyata bukan hanya di permata, tapi di jemaat Korintus juga banyak. Kan gitu? Hati-hati. Yes, we have the wisdom, kita punya kebijaksanaan untuk menerka seseorang itu benar atau tidak, tapi kita tidak punya hak untuk menghakimi seseorang itu bersalah atau tidak. Kayak gitu sih, Kak Christy. Jadi, ya harus ke gereja, ya, gak kata harus sih, ya kita lebih baik ke gereja, bersekutu, dan berjumpa dengan komunitas iman, tapi jangan jadikan itu satu-satunya model untuk berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Yesus. Begitu, Kak Christy. semoga tidak menjawab dan semoga Kak Christy semakin gelisah, karena ini makin itu gelisah. Kalau udah selesai, ngapain lagi kita beriman, kan gitu. Betul, betul, betul. Oke, terima kasih pendeta. Mungkin teman-teman yang lain, ayah, kadang tuh teman-teman ini suka malu gitu pendeta, jadi mungkin pendeta mau dengar suara siapa, gitu. Tapi nih, Kamelnya. Mau nanya dong. Oh iya, boleh, boleh. Tadi tuh kan pendeta ada bilang ya, waktu dikata, terkadang kita memaksa Yesus yang untuk ikut kita, gitu. Jadi contoh, kayak kita memaksa Yesus itu gimana sih? Karena terkadang waktu kita meminta itu, kita kayaknya emang sungguh-sungguh meminta, tanpa kita sadari bahwa kita itu adalah memaksa, gitu. Jadi yang sih, gitu. Kalau Kamelnya, jangan dulu dimantiin mic-nya. Kamelnya kalau berdoa itu kayak gimana? Ya, pasti kayak pertama berterima kasih, lalu kayak meminta pasti yang pekerjaan untuk dilancarin, atau dan yang lain-lain seperti itu. Apakah itu termasuk dengan memaksa? Sabar, sabar. Jangan dulu buru-buru, ini gue kayak gimana ya? Santai aja dulu, kayak gitu. Oke, gereja kita kalau berdoa gimana? Marilah kita sama-sama permata, gue juga kadang-kadang kalau doa siapaat ketiduran juga kok, santai aja. Kalau doa siapaat, apa sih yang didoain di gereja kita? Semuanya. Semuanya. Sektor ini, sektor ini, sektor ini, gitu ya. Gitu ya. Teman-teman nyaman nggak? Jujur? Mungkin karena bukan kita yang didoain, jadi nggak nyaman. Sorry, sorry. Udah kan aku jawabannya. Karena bukan gue yang didoain, capek cuy dengernya, iya nggak sih? Iya, betul-betul. Sense subjectivity. Statement, atau sebuah rasa bahwa itu bukan milikku, maka disitulah kita, ayo dong Tuhan, ngeliat apa yang aku butuh. Kalau itu yang masih dominan, maka kita sedang memaksa Allah. Kalau itu yang kemudian masih menjadi tolak ukur kita, maka kita sedang memaksa Allah. Begitu. Jadi, bagaimana contoh konkretnya begini. Mari diperhatikan. Dalam doa kita, kita soal bilang, Tuhan kasih aku murah panjang, Tuhan kasih aku berkat, Tuhan kasih aku bla 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 bla. Lu hidup, kasur oke, baju oke, nggak ada kekurangan. but craving. Selalu haus pada hal yang lain. Pernahkah engkau mendoakan mereka yang mungkin tidak mendapat kasur. Pernahkah engkau mendoakan mereka yang mungkin tidak mendapat makan. Itu bukan urusan pula pendeta. Hidupku aja belum selesai. Hidupku aja masih banyak pencobaan. yang nggak bakal habis juga. Tapi jangan sampai pencobaan itu kita hadirkan dalam doa kita. Jadi, memaksa Tuhan itu adalah ketika kita berekspetasi atas apa yang dia karyakan. Kalau sudah ada ekspetasi pada apa yang Tuhan karyakan menurut, ya kan gue udah usaha Tuhan. Gue udah ke gereja. Gue udah melakukan persembahan. Maka kita sedang memaksa Tuhan mendengarkan kita dan bukan kita memaksa diri kita mendengarkan Tuhan. Kayak gitu sih Kamelda. Nggak menjawab ya? Nggak apa-apa deh. Menjawab kok. Makasih pendeta. Sama-sama. Itu ada yang ngechat. Kak. Bentar. Ajar jika ngerasa kayak gitu. Ingat nggak waktu murid-murid Tuhan Yesus minta beberapa murid perdekatnya buat berjaga-jaga. Pada malam dia ditangkap apakah mereka berjaga-jaga dan berdua tidak mereka tertidur. Wah. Kalian disambit ngomong dong. Jangan dicek doang. Halo. Apa kabar semuanya? Kabar baik Salam kenal. Salam kenal pendeta. Terima kasih sudah menyampaikan firmannya buat kita hari ini. Tenang rasanya. Maaf ya saya terlambat dan maaf juga kameranya nggak bisa saya buka. Ya wajar sih aku rasa ya kita juga manusia masih di dalam daging juga kan ya. Daging kita ini memang kerap kali lemah gitu. Kita mungkin sulit juga untuk bisa mengikuti kehendak roh ya. Sebenarnya ayo doa, doa, doa. Pagi-pagi jangan kan malam nggak usah ngomongin malam hari yang kita udah capek gitu. Pagi-pagi untuk bangun aja kan kita udah pulis nih tidurnya nih udah enak nih udah agak mendingan kan. Udah dapet kekuatan harusnya. Buat wake up gitu kan dan saat teduh. Berapa sih diantara kita yang saat teduh pagi-pagi langsung aku rasa kayaknya saudari kita maksudnya sepupu ya mereka lebih rajin. Mereka langsung pagi-pagi subuh-subuh tuh udah cuci-cuci bersih-bersih mukanya badannya untuk siap-siap ibadah. Kalau kita bisa dihitung dengan jari beberapa orang yang bener-bener mau nyentuh air dingin-dingin terus wake up dan akhirnya menyapa Tuhan dalam saat itu kita. Jujur sama diri sendiri itu lebih enak ya karena dari sampai kita bisa berbenah kalau kita bisa jujur. Aku pribadi juga melihat itu sebuah tantangan. Tapi percaya kata orang tiga minggu adalah waktu yang baik untuk memulai kebiasaan. Kalau kita di sini yang muda-muda ini mumpung lagi ulang tahun biasanya kita kalau ulang tahun punya target baru kan. Tekad baru. Mau ngapain sih gue tahun ini gitu kan. Tahun ini kayaknya aku mau do something different deh better than tahun lalu gitu. Adalah yang goal-goal yang kita mau capai. Nah gimana kalau ya pas ulang tahunnya bermata gini kita challenge diri-kita sendiri. aku mau enggak kayak kata pendeta indah tadi but just as Jesus follower gitu. Follower kalau ya di social media just follow. Sometimes I don't care whatever they post I don't care. Right? Ya tapi ya aku pikir ya benar kita enggak hanya sebagai follower enggak juga cuma sebagai murid tapi Yesus nonton kita sama seperti dia bahkan Tuhan mau kita lebih baik dibandingkan Yesus yang pernah hidup. Kalau kita cari ayatnya pernah ada itu saya baca Tuhan bilang aku ingin kamu bahkan bisa lebih dari aku wow semenjadi seperti Yesus aja udah challenge sampai mau mati rasanya gitu kan apalagi more than death lebih gila lagi kayaknya tapi gak usah muluk-muluk lah kita bikin goal yang realistis yang kita bisa capai satu tahun ke depan disini kita punya mungkin satu tahun ke depan kita mau seperti apa masing-masing kita mungkin gak usah banyak-banyak dua menit dalam hati kita saat momen ini set up a goal jadi permata seperti apa kita mau nanti gak usah banyak-banyak deh gak usah ribet-ribet untuk keluarga kecil kita jadi permata seperti apa karena semuanya dimulai dari sesuatu hal yang kecil kan nah dari yang kecil kita bakal bisa belajar menjadi memperoleh hal-hal yang lebih besar aku yakin kita semua disini bukan suatu kebetulan hari ini Tuhan berikan kita kesempatan aku bilang kesempatan kenapa karena siapa yang tahu tahun depan kita bakal bertemu lagi gak ada yang tahu apalagi musim sekarang kan jadi setiap hari itu seperti kesempatan dan hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk sama-sama ada bersama disini mem karyakan ulang tahun permata yang 72 wow apalagi buat aku ya yang udah permata tahun tinggi nih kayaknya disini nih siapa yang permata tahun tinggi salah satunya pendeta indah juga ya semoga salah satu goalnya kita tahun ini bisa terwujud ya kalau Tuhan izinkan mungkin ya kita apa ya memantaskan diri terlebih dahulu kali ya seperti apa memantaskan diri ya ada sesuatu yang kita benahi gitu loh kita mau bekerja sama dengan roh kudus gitu do something gitu jangan hanya berharap Tuhan please change me gimana emang aku mau bikin kamu jadi apa kamu kan gak seperti film-film aku ubah krim lalu berubah tidak it takes process kan semuanya butuh proses dan ya gak usah muluk-muluk lakukan misalnya tiga hal yang kita harapkan ada perubahan dalam diri kita menjadi lebih baik ya tahun ini kita coba lakukan itu seperti seolah-olah kita ulang tahun yuk kalau kita ulang tahun make a wish kan mau so fast mungkin ya kita make a wish untuk sesuatu hal yang baik kan yang lebih baik pasti inginnya lebih baik nah kalau memungkinkan yuk kita sama-sama mungkin pertama benahin saat tenduhnya karena itu fondasi kita kita bisa tahu apa kehendak Tuhan itu saat kita dekat dengan Tuhan yang menciptakan kita sendiri kalau kita pernah beli satu produk yang tahu tentang produk itu benar-benar 100% adalah pencipta produk itu sama dengan kita yang tahu tentang kita 100% adalah Tuhan sendiri kalau misalnya pada ada beberapa mungkin yang in the in the ya mungkin in the crisis pencarian jati diri quarter life crisis atau apapun itu mungkin kita bisa balik lagi cari di buku panduannya Bible gak usah muluk-muluk 15 menit sehari aja sahabat Tuhan yang pertama di pagi hari dan yang terakhir di malam hari dengan doa itu bakal melatih kita awalnya pasti susah tuh doa syapat apalagi kalau di perpulungan bangsa dan negara bibi bengkila segala macam budaya siapa lagi yang mungkin kalian pun gak pernah kenal namanya gitu kan siapa lagi nih gitu kan waktu doa malah kadang-kadang mungkin nambah dosa pikiran mungkin entah udah kemana-mana ada yang tadi lapar aduh enak kayaknya abis ini makan nasi goreng tek-tek atau abis ini pesan pizza atau apa itu kan ini tapi semuanya bisa dilatih gitu kita belajar untuk melatih diri kita dari hal yang kecil mungkin teman-teman bisa sendiri disini gak usah bilang sama yang lain tapi dalam hati masing-masing kita sama-sama tinggal aja gak usah yang besar-besar yang kita rasa kita kira-kira akan komit untuk melakukan perubahan itu ke arah lebih baik nah aku yakin Tuhan akan tersenyum dan dia bilang no this is not just only my followers they will be just like me ya oke aku rasa itu thank you banget pendeta indah thank you sama-sama sharingnya dan apapun yang kakak golkan semoga tercapai amin sama-sama apapun yang kalian golkan semoga tercapai seturut kandang Tuhan amin amin oke terima kasih kak Elizabeth mungkin untuk teman-teman yang lain ayo kita masih boleh sharing-sharing waktu kita masih ada walaupun gak banyak lagi saya boleh dong oh iya boleh-boleh sambil nyanyi juga boleh aduh janganlah nanti kayak tadi ada kesalahan lirik kan dibuka kameranya bang kenapa kak dibuka kameranya oh yaudah bentar ya bentar ya oke oke kayak gini ini agak sedikit berkebalikan dengan Kak Eli tadi gitu ya karena kalau ini mungkin kan cara orang mengenal Tuhan itu kan berbeda-beda untuk apa bisa jadi seperti dia itu kan berbeda-beda kalau saya gini kan mungkin bukan mungkin sih kayak kayak apa saat teduh lah katakan seperti itu ya jujur aja saya jarang gitu kan kadang pun kalau saat teduh pun eh ada keinginan bangun pagi kan yaudah saat teduh deh gitu besoknya gak tau bangun jam berapa gitu kan saat telat bisapa gitu kan nah kalau saya sih ngeliatnya karena mungkin gini ya gak tau gimana ya tapi kebanyakan kan kebanyakan kayak misalnya katakanlah gereja-gereja tertentu dia kan memperkenalkannya dengan cara seperti ini udah seperti ada patokannya kalau menurut saya gitu ya misalnya kalau misalnya kebaktian hari minggu lah kebaktian gitu kan misalnya atau mungkin PA bisa dijawabkan hari ini doa-doa misalnya saat teduh segala macam itu di jalan apa di bilangkan lah ini hari ini tanggal ini jam segini kayak gitu-gitu nah kalau sedangkan saya sih saya sih orangnya ngeliat aja gitu kan bukan berarti kalau saat teduh ya saya gak saat teduh gitu tapi setidaknya kan saya membaca mungkin kayak artikel yang berhubungan dengan itu karena menurut saya gitu gak semua orang cara apa cara mengkenalnya sama gitu kan cara mengenal Tuhan itu sama ibaratnya kayak di suatu kelas juga kan terdiri dari misalnya bermacam-macam jenis karakter gak disuruh berenang lah kan belum tentu semua orang bisa berenang gitu kan tapi kalau menurut saya sih tergantung itu tadi sih mungkin kalau saya ya ini pribadi saya mungkin nanti kalau kata orang gak setuju gak apa-apa gitu kan kalau saya sih gak mengenal Tuhan itu gak mesti dengan cara tertentu ini 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 itu gitu ya tapi kalau menurut saya dengan apa yang kita bisa aja gitu tapi kita komit gitu dengan tindakan kita juga gitu dengan ya paling memang bacal kita bagus gitu kan tapi setidaknya kalau memang yang agak susah gimana gitu juga kan jujur aja pun saya agak susah juga paling saya sering baca kayak mungkin kayak Instagram gitu kan ada kayak Instagram rohani-rohani yang ada seperti ayat-ayat kita gitu kan itu saya baca gitu oh paling tidak oh yaudah ini deh saya alami apa saya jalankan hari ini kayak gitu kalau saya pribadi gitu kan mungkin ada tanggapan kak terima kasih kak oke Bang Eli Kak Kristi aku langsung tanggapi ya ya boleh Bang Eli kok dimatiin sih kameranya gak puas ngeliat orangnya Bang Eli tenang aja kayaknya karakter kita sama Kak Elizabeth dengan karakternya lalu kita dengan karakter kita ada banyak jalan menuju Roma begitu juga jalan menuju Yesus jadi jangan jangan dikelompokkan ya kita punya kelompok kelompok Alvinis kelompok Luther kelompok Mennonite kelompok Karismati dengan ragam caranya tapi temukanlah cara yang personal cara yang kemudian membuat kita benar-benar hidup dalam menjalannya gitu apa yang disampaikan Kak Elizabeth itu kalau bisa kita lakukan itu sangat baik gitu tapi jangan kemudian merasa Anda tidak baik ketika Anda tidak bisa melakukan itu itu tuh bukan itu goalnya goalnya kemudian adalah bagaimana kita menemukan cara masalahnya permata gak mau nyari caranya permasalahnya adalah permata cuma ngerti caranya kayak gitu lalu ketika tidak kayak gitu yang merasa kayak gitu kemudian mengeskludkan yang tidak begitu lalu apa bedanya kita dengan jemaat-jemaat mula yang suka saling mengakini kan begitu nah kalau kemudian kita tahu bahwa kita perlu mencari cara itu sudah baik tapi banyak permata yang merasa gak perlu lah karena dua ini bisa bahaya bahaya ini begini kalau kita hanya mematokkan caranya dengan satu dua baca Alkitab lalu orang yang tidak baca Alkitab bisa kita hakim orang seperti Bang Eli pun yang merasa itu kan cuma salah satu cara kemudian pun tidak menemukan cara yang yang lebih baik kan gitu artinya kita akan selalu di di ketegangan itu buat saya kemudian adalah bicara iman itu kan bicara sebuah grafik yang naik turun dia gak begini dia gak stagnan dia dinamis dia bergerak gitu artinya mungkin di masa tertentu kita akan sangat erat dengan pembacaran Alkitab di masa yang lain kita akan sangat erat dengan bernyanyi di masa yang lain kita erat dengan keduanya kuncinya cuma satu jangan lupakan rindu kita berjumpa sama Tuhan kalau kita udah gak rindu itu yang bahaya teman-teman rindunya cuma sama Mama Iting cuma sama Berukaru kerinduan kita berjumpa dengan Allah itu yang harus kita latih apalagi di masa Covid yang kayak gini semua bisa di rumah aja mungkin sekarang kalian ada yang pakai celana ada yang gak pakai celana mungkin ada yang gak mandi ada yang mandi gak ada paksaan tapi kalau kemudian kita rindu kepada Allah maka kita akan mempersiapkan diri maka kita akan memberi yang terbaik maka kita akan punya kerja yang lebih ekstra begitu jadi Bang Eli ya atau Bang Elkana manggilnya atau Bang Barus Bang Eli Elkana Barus maka temukan cara yang temukan cara yang personal yang membuat Anda intimate bersama Yesus tapi jangan kemudian merasa jadi jangan dulu mulai gini gue gak kayak gitu orangnya dicoba dulu coba dulu segala macam cara maka temukan yang paling membuat Anda intimate bersama dengan Yesus gitu jadi jangan jangan kemudian ah gue emang ini gue gue pakai gue gak apa-apa lah ya ini gue kadang-kadang suka kesel ya sama kita nih selaku permata yang selalu ngomong gini gue gak kayak gitu orang yang dah manusia itu berubah semakin lu bilang gue kayak gini gue kayak gitu lu membatasi diri untuk berkembang so dalam perjalanannya terima aja misteri itu sebagai sebuah kejutan sebagai sebuah pembelajaran sebagai sebuah dorongan untuk menemukan hal baru di setiap perjalanannya begitu jadi gak gak mesti jadi kalau ngeliat psikologi perkembangan kita udah gak ngikutin apa yang dikatakan Abraham Maslow ataupun James Flower yang menunggu 40 tahun baru aktualisasi diri anak SMP sekarang sudah jadi youtuber dia sudah bisa mengaktualisasikan dirinya artinya semua berubah teori pun kemudian bisa tidak relevan tapi dalam perjalanannya ada Allah yang tidak pernah berubah yang selalu hadir dalam kehidupan kita tantangannya adalah mau gak kita juga selalu hadir buat dia mau gak kita selalu rindu sama dia begitu gue juga bergumul soal itu bang gitu ya even gue pendeta bukan berarti gue makhluk suci yang iman gue kayaknya dekat banget sama Tuhan gitu justru pendeta tuh paling jauh kayaknya sama Tuhan paling bandel gimana gitu anak pendeta atau ini ada Gatia juga ada Aga ada Tia anak pendeta pasti paham justru gejolaknya tuh lebih banyak jadi kita berproses beriman kepada Allah berjumpa dengan Allah be imitate menjadi peniru Allah itu adalah sebuah proses yang sangat susah tapi jagalah kerinduan untuk selalu berjumpa dengan dia jangan sampai kehilangan rindu cinta aja tuh harus dipupung dengan rindu bang apalagi dengan Tuhan gitu oke oke semangat bang Eli sejauh ini kalau secara paling aman sih ya masih yang sekarang gini gitu ya paling enak setidaknya ya lambat laut kan paling tidak ya Pak sekarang apa dilakukan lah daripada tidak dilakukan sama sekali kayak gitu oke Kak makasih Kak tapi jangan dispelein ya yang penting ngelakuin deh para nggak itu itu hati-hati nanti jatuhnya adalah asal jadi nggak penuh persiapan oh penuh persiapan nggak ada jamnya oke one up siap siap oke makasih Kak oke tadi aku mengutip satu kalimat yang sangat-sangat menarik jangan merasa tidak baik jika tidak bisa melakukannya wah itu sih aku ngena banget sih langsung kayak mikir oh iya pokoknya jadi harus selalu ingat kata-kata itu soalnya aku termasuk orang yang cukup introvert sebenarnya jadi kadang suka mikir aduh kayaknya gue nggak bisa deh kayaknya gue nggak bisa deh selalu kayak gitu jadi buat teman-teman juga yang selalu punya pikiran kayak gitu mungkin setelah malam ini kita mulai mengingat kalimat itu jangan merasa tidak baik jika tidak bisa melakukannya jadi semuanya pasti bisa dilakukan ya teman-teman oke kita boleh satu orang lagi atau gimana ada teman-teman yang masih mau sharing lagi satu orang lagi mungkin bisa adakah kalau nggak ada kita boleh lanjut sebentar ya aku cek dulu oke sudah cukup sepertinya pendeta atau pendeta mungkin ada yang mau didengar lagi suaranya apa ya jadi teman-teman kalau bidangku pastoral aku suka dengan counseling aku suka dengan sharing jadi teman-teman kalau butuh pertolongan jangan segan-segan untuk menghubungiku di segala media sosial yang ada selalu ketik aja indah serulina sudah muncul jadi selamat berjumpa di di laman ataupun di social media dimanapun itu berada begitu Kak Christy jadi tetap semangat tetap jadi peniru bukan hanya menjadi pengikut oke terima kasih pendeta teman-teman buat sharing dan diskusinya sudah ditutup sekarang kita mau masuk ke persembahan kita untuk teknis pemberian persembahannya nanti akan di share screen oleh kita jadi bisa melalui OVO atau melalui transfer bank untuk persembahan ini kita mau angkat satu pujian kita mau sama-sama bernyanyi pekerja Christy terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. 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 Tak 결. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ajarin gitu Jangan berisik dulu Ajarin lagi Ajarin Aduh pencet yang mana nih Tunggu sinta Sabar ya Anda Indah ini sebenernya asik Kita aja masih Woi sopan dong Kalau pencetnya asik Kalau lo so asik kali Lo mesti denger live-nya di Hammer-nya deh Gila keren abis Udah gue dilet Kayak gini kali ya Kelihatan gak gitu Hati-hati Cep Whatsapp lo Makanya Ntar gue pencet dulu Sabar-sabar ya Masih istrazem gue lagi Hati-hati Cepan Alabetura di follow Hati-hati story Tenang guys Ya ketahuan dong siapa admin ini Aduh Ya lulu juga sih bang Gak penting Cep Gak penting Oke guys Berikut adalah Oh ini belum ya Ini masih yang Suara bang Suara bang Gak kedengeran ya Gak Gak bisa Gak bisa HP-nya kurang canggih Oh iya Kalau dari HP gak bisa ya Ajarin git Ajarin Bisa bang Ada klik tombol apa tuh Aduh Apa namanya Klik tombol exit Cep Coba Cep Volume 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 nya bang Coba bang Coba baterai kali Coba baterai Yang baru juga teranggir Bang justir Suruh admin yang lain aja Suruh admin yang lain aja Harus ada suaranya Harus ada suaranya Gini-gini Kalau justir harus ada suaranya Gue Kasih waktu satu menit dulu deh Git Biar di ini dulu Git Biar di rekam dulu Gak masuk Sudah langsung yang menang aja lah Gak apa-apa Gak apa-apa lah bang Karena ulang tahun Jadi tunggu lah Gak apa-apa Jarang-jarang Iya sebentar ya Kak Kristi bisa bantu kak Bukan dari IG kakak aja Coba deh bang Oke Top dulu Top sharing banget Aduh Jari butuh ya Satu-satu Kalau ngomong Oke stop Stop Indah Terus Bentar ya Aku penasaran Laku siapa yang juara Penasaran aku Padahal kan bisa dilihat Boleh sambil ngobrol kali ya Sambil aku coba persiapkan Padahal kan bisa dilihat Bisa dilihat sendiri temen-temen Di IG Permata Jakbus Iya kan Apa-apa bang Tayangin aja Padahal gak follow Permata Jakbus ya Aduh Burulah Cep Banyak ngomong nih Cep buru Cep Namah Woy Mantap Sur Bakti Bukan gua Kristi woy Jangan-jangan bang Josep yang juara nih Aku Curi gini Eki Eki Mana Eki Coba sambil nungguin Ini nih Sambil nungguin Videonya Kira-kira Udah tau belum Hadiahnya apa Apa ya Kartu flash Jalan-jalan ke Medan Boleh pergi 3 retika malam Kepis terima jasa Kepisur Kepisur 1 liter Gantin Afi Ketua Permata Gantin Afi Ketua Permata Itu hadiahnya Jangan berisik doang Kasian Indah tuh Shalom Giri Jangan peduli ya malu Kamu sehat ya Hai Gita Hai Apa kabar Luar biasa Wih Ketauan nih Setiap pagi pasti gini ya Realnya nih Hai Cornelius Barus Kristi gak usah chat WA dulu Gak usah dilet-dilet Udah nih Kita udah kelar nih Belum Sabar dong Belum Puncaknya tuh belum Tunggu sebentar guys Mau gue tengok bang juster Ngomong Gue nyapa-nyapa yang lain deh Hai Jerry Hai kamu Alvin Hai Eki Sombong Eki So ganteng Dinda Ocep lama Ocep Bukan gue Weh somplak Dibilangin Kristi Gue cuma pengen Maki-maki lo doang Masih PA kan nih Aduh Aduh PA guys Sabut dia tadi Pabdi dia Afi kayaknya mau Informasi deh Vi Tentang Kerja Rani Vi Yolah Yolah jangan gue Napa gue udah nitipin dia Hai Agatia Mungkin sambil ini kali ya Gue info dikit nih Sambil nungguin Sebenernya Mau nginfoin ke temen-temen semua Kalau mengenai kerja Rani Gue masih Maksudnya Masih tunggu nih Partisipasi temen-temen Karena Ya sampai saat ini sih Bukan ada info lagi sih Cuman Islanya buat sekarang Kita tuh masih Kumpulin uang tuh Sebenernya buat dua Satu Buat Beli luahnya Nah Sebenernya kan Emang ada ketentuannya nih Jadi kita masih menunggu banget Partisipasi temen-temen Buat kita bisa Beli luahnya Nah nanti Ketika Hari kerja Rani Kan Si luah ini Harus dibeli lah Nah termapa kan Juga itu partisipasi Jadi sebenernya Pengennya hasil Yang kita dapet nih Rame-rame Itu bisa kita kumpulin Buat Apa namanya Beli luahnya ini Si paselnya Kemudian nanti Begitu kita kerja Rani Dari hasil itu Sisanya bisa kita Apa ya Kita sumbangkan Atas sama permata Gitu Ini sampai sekarang Liesnya masih Sedikit Masih ditunggu banget ya Partisipasinya Temen-temen Terima kasih Ditunggu banget Partisipasinya Oke guys Tampaknya IG-nya udah bisa dibuka Kita menuju ke IG story Dua jam Dua jam kemudian Selamat ulang tahun Buat permata Buat permata yang ke 72 tahun Kiranya Kita semakin diberkati Dan menjadi berkat Buat orang lain Tetap jaga kesehatan Dan taati Protokol kesehatan kita Sibar yang bujur dari aku Selamat ulang tahun Untuk permata GBKP Yang ke 72 tahun Semoga kita permata Tetap menjadi teladan Dan contoh yang baik Serta menjadi berkat Bagi orang-orang Di sekitar kita Dan Tuhan jasa Semua berkati Selamat ulang tahun Permata GBKP Yang ke 72 tahun Tetap bertumbuh Di dalam iman Dan pengharapan Dan menjadi pelaku firman Tuhan Di tengah-tengah Situasi pandemi Seperti ini Tuhan Yesus Memberkati Selamat ulang tahun Untuk permata GBKP Yang ke 72 Semoga selalu menjadi terang Dan garam Bagi sesama Tetap stay young Stay healthy And stay safe Itu kehadirannya PEM malam ini Da Selamat ulang tahun Permata GBKP Yang ke 72 tahun Sekiranya Persekutuan kita ini Semakin bertumbuh Di dalam firman Tuhan Saling mengasihi Saling mendukung Satu dengan yang lain Memberikan ide yang keren Happy birthday Happy birthday Happy birthday Permata Happy birthday Buat permata GBKP Yang ke 72 tahun Semoga kita tetap Terus bertumbuh Dalam iman Dan menjadi berkat Dimanapun kita berada Tuhan Yesus memberkati Selamat ulang tahun Permata GBKP Ke 72 tahun Semoga permata Selaku pemuda Kristen Terus berinovasi Dan bermanfaat Bagi semua orang Tuhan Yesus memberkati Shalom Selamat ulang tahun Untuk permata GBKP Yang ke 72 tahun Kira Kira Menyanyi Permagib Tapi Dapat Satu Ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Oke deh Jadi Itu dia Beberapa Teman-teman Yang udah membuat Video Ucapan Ulang tahun Permata Yang ke 72 tahun Yang ke 72 Sebenernya Ulang tahunnya besok sih Jadi Kita sebagai Kita selaku Selaku Pembina Bidang pembinaan Bidang pembinaan Dari Jakarta Pusat Akan mengumumkan Siapakah pemenang Siapakah pemenang Yang akan mendapatkan Saldo Of Oto GoPay Tadinya sih 100 ribu ya Untuk berdua Tapi Karena keren-keren banget Iya kan Jadi Ada tiga nih Pemenangnya Sebentar 30 ribu Seru banget Gak apa-apa lah ya Kan Kan hiburan Gak apa-apa Jadi inilah Yeay Pemenangnya Yang pertama ada Inca Dengan pianonya Ada Bang Juster Dengan Beka Buluhnya Kenapa Bang Jerry Dan ada Kak Selvi Yeay Selamat Terima kasih ya Teman-teman Sudah berpartisipasi Di Lomba Kecil-kecilan Dari Pengurus Permata Jakarta Pusat Selanjutnya Kak Christy Kita ke Keperayaan Iya Selamat sekali lagi Buat teman-teman Yang udah menang Jangan dilihat Dari jumlah Saldo Ofo Atau GoPay Ya teman-teman Dilihat dari Partisipasinya Teman-teman semua Buat ikut Kita semuanya Pengurus Permata Terutama Mau bilang Terima kasih Buat teman-teman Yang udah ikutan Terus Selamat ulang tahun Juga buat kita Semua para permata Semoga Seperti Ucapan Pendeta Dan Kak Elizabeth Dan semua teman-teman Yang tadi Kita bisa bertambah Dalam segala hal Dan Jadi punya Apa ya Jadi punya Kedepannya Mau gimana nih Gitu Seenggaknya Buat Tahun ini Sampai tahun depan Kita mau apa sih Yang beda dari permata Gitu Oke teman-teman Kita mau Sedikit merayakan Hode permata kita ini Kita mau nyanyi Lagu Happy birthday permata Sama Satu lagi Buat teman-teman Mungkin yang Di sebelahnya Atau di dekatnya Ada Lilin dan Korek Atau mungkin Ada Korek aja Boleh dipegang Nanti setelah kita Setelah kita nyanyi lagu Happy birthday permata Kita mau nyanyi lagu Tiuplilin Oke sekarang kita mau nyanyi lagu Happy birthday permata Dulu Bang Eli Boleh Minta Diiringi Diiringi Guys Sambil boleh dibuka dong Kameranya Ya yuk Bang Eli Bang Eli bisa lebih dekat lagi gak Kecil secara nya Aduh kita ulangi ya Kalau gitu ya Sayuk-sayuk Bentar-bentar Soalnya Dari kan sini agak naik turun Udah ya Ayo Bang Eli Dari kan sini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati Kita boleh make wish Satu sampai dua menit Menurutnya masih kemiet loh Iya gak sih? Satu sampai dua menit tuh lama loh Gakgris Oke Oke Iya Satu Oke 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 Kalau gitu Berapa dong? 15 detik lah Instastory ya Instastory Durasi Instastory Bebas Bebas Oke Teman-teman Kita yang Udah ada lilinnya Boleh Dipegang lilinnya Sambil kita Bermake wish Nanti aku Yah Mati Nanti aku hitung Lilinnya imut Ya ampun Ya ampun Nanti aku hitung Satu sampai tiga ya Nanti kita Tiup bareng-bareng Oke teman-teman Kita boleh make wish Sama-sama Tim Tim Susan Sini dilini aku Tiupin Bang Ocap kok gak make wish Oke Teman-teman Sudah terkabul Sambil kita Berinstastory Ria Sabar-sabar Sabar-sabar Ya Tinda Kena tangan Oke Pin Oke teman-teman Aku hitung ya Sampai tiga Satu Dua Tiga Huf 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 Eli kenapa minum Diminum lilinnya Selamat uang tahun Teman-teman Bermata Selamat uang tahun Teman-teman Bermata Ralu mukanya B aja Bye Bye Oke Belum selesai teman-teman Sebentar lagi ya Sebentar lagi Sekarang kita mau masuk ke Doa syafaat Dan doa persembahan Buat doa syafaat kali ini Kami boleh minta bantuan pendeta Untuk membawakan doa syafaat Dan doa persembahan Boleh Cara akhirnya gak gitu soalnya Mohon maaf kak Durasi Mohon maaf ya Apa yang mau didoakan teman-teman Nanti kita boleh bantu share screen Untuk ininya kak Untuk topik doanya Cuman Yang di share sih masih Topik-topik doa yang Umum Mungkin teman-teman ada yang mau didoain Boleh Boleh ngomong Atau boleh chat Boleh Nanti biar Halo Jodohnya Bang Ocep Oke Siapa tuh Lancang bud Lancang Joseph biar berjodoh Sama yang lain Jangan dong Jodohnya sama siapa Sama Joseph Oke gue cabut Ayo Jer Ayo Jer Apa Jer Tahun depan kan Jer Ayo Jer Oke ini langsung kak Ya boleh pendeta Teman-teman mari kita Nanti langsung ditutup doa bapak kami ya Betul Tidak ada berkat ya Ya Teman-teman mari kita bersatu di dalam doa Mari kita Berdoa Kami bersyukur ya Allah Untuk percakapan kami pada malam hari ini Dan partisipasi kami Dalam setiap kreativitas Dalam setiap ucapan Dan setiap harapan kami Atas organisasi kepemudaan kami di tengah gereja GBKP yakni Permata 72 tahun bukan usia yang sebentar Kami hadir melalui perjuangan Kami hadir melalui sebuah pembebasan Dan kami juga ingin mempertahankan itu dengan berlaku baik Memikirkan apa yang kau pikirkan Memperkatakan apa yang kau katakan Dan Menghadirkan Kristus di dalam setiap keseharian kami Kami berdoa bagi kami yang sedang mencari pekerjaan Di dalam keletihan Di dalam kekhawatiran Bahkan di tengah keputus asaan Mampukan kami untuk tetap Sanggup mencoba Sanggup mencari Dan tetap bertahan Di tengah-tengah krisis Pandemi COVID-19 ini Apapun yang engkau berikan dalam kehidupan kami Mampukan kami mengelolanya Dan biarkanlah itu menjadi persembahan yang baik Yang kami persembahkan ke dalam tangan kuat-kuasamu Kami juga berdoa bagi kami yang Merindukan pasangan hidup Yang sepadan sesuai dengan kehendak Tuhan Dan sejiwa Sepandangan dengan kami Dan biarlah dalam masa penantian ini Kami boleh tetap mempersiapkan diri Mendekatkan diri kepadamu Dan diberikan kepekaan Atas setiap peluang Atas setiap petunjuk yang kau berikan Melalui kehidupan kami Dalam keseharian kami Di tengah keterbatasan Kami mau selalu berkoneksi Kami selalu mau berhubungan satu sama lain Kami selalu mau menghadirkan Kristus Dan menjadi peniru Kristus Di tengah-tengah keseharian kami Dengan berbelas kasih Dengan saling menguatkan Saling menopang satu sama lain Oleh karenanya ya Allah Kami menyerahkan pelayanmu Pendeta Geneva Dan pendeta Joyce Selaku wakil Tuhan Di tengah-tengah runggun kami GBKP Jakarta Pusat Maupun di tengah Klasis Jakarta Bandan Di tengah keterbatasan mereka Di tengah segala tantangan Dan pergumulan yang mereka hadapi Di tengah keluarga Maupun jarak yang memisahkan Tuhan berkati Kedua pelayanmu ini Kedua wanita hebat ini Dalam setiap pergumulan Dalam setiap cita-cita yang ingin mereka raih Agar benar ya Allah Melalui pelayanan mereka Kami merasakan kehadiran Kristus Dalam kehidupan kami Kami juga bersyukur Untuk bangsa dan negara kami Di tengah krisis Di tengah gejolak yang terjadi Bahkan DKI Jakarta akan kembali Melaksanakan PSBB Tuhan yang memberkati setiap kami Yang terlibat di dalamnya Tuhan memberkati kami Dengan kemampuan Untuk tetap bisa bertahan di rumah saja Bekerja dari rumah Beribadah dari rumah Bersekolah dari rumah Oleh karena ya Allah Di tengah-tengah krisis Dan kegalauan hati kami Kami menyerahkan kehidupan kami Kedalam tangan kuat-kuasamu Kami berdoa untuk Setiap pengurus permata Pengurus klasis Jakarta-Banten Dan setiap kami permata Dalam apapun yang kami alami Berikan kami kekuatan Berikan kami kemampuan Untuk sanggup Tidak hanya mengikutimu Tetapi menjadi peniru Menjadi imitator Menjadi penghadir kasih Yang berbelas kasih kepada mereka Yang membutuhkan kasihmu Inilah pengharapan kami Ya Allah Inilah malam kami Inilah kehidupan kami Yang kami serahkan Dalam nama Anakmu Yesus Kristus Yang telah mengajarkan kita Doa Bapak kami Mari kita ucapkan bersama-sama Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Yang akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daparain jahat Karena engkau yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin 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 Terima kasih Pendeta Terima kasih teman-teman PA kita malam hari ini Sudah selesai Sampai ketemu di PA selanjutnya Terima kasih pendeta Untuk pelayanannya malam ini Sampai ketemu Di PA selanjutnya Terima kasih Kak Gita Terima kasih Teman-teman Sebelum pergi Foto dulu ya Terima kasih banyak Kak Indah Untuk pelayanan hari ini Kita memberkati selalu Diberikan kelancaran selalu Untuk apa Oke teman-teman Ayo dong Nyalain kameranya yuk Ayo teman-teman Yuk kita foto dulu Foto dulu Tampilkan Wajah kalian Yuk 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 Thank you Bang Jack New Moon Bang Alvin Pak Andre Kak Selvi Kak Ninta Wih rame tuh Kamel Oke Kita mulai ya Aku hitung ya Satu Dua Ini ada dua sesi ya Satu Dua Tiga Bentar Bentar guys Tunggu guys Sekali lagi Satu Dua Tiga Oke Terima kasih banyak ya Ketiranya Sama-sama Thank you God bless Thank you Stay at home Nice to see you Hai Hai teman-teman Dadah Bang Firman Melda Melda Social Distancing Melda Ya ada Susan Ya ada Ocep Teman-teman saya duluan ya Oke indah Thank you indah Bye pendeta Makasih pendeta Tuhan berkati Salam sehat Indah rock Indah rock Makasih Susan Esala Makasih pendeta Nggak ada Melda rame banget tuh Melda Usil aja Usil aja tulang kita itu Suruh dia Malam mingguan Jangan Ini bukannya suara Helen Ini Siapa lagi disini ya Kita sapa dulu ya Helen Usil aja tulang kita itu Mel Helen Mana mukanya Helen Halo Mahal nih Lihat Mana gantengnya Eh ada Susan Nggak ada akla Nggak ada akla Hari ini cuma ada Susan Dia mw Ribut aja Miss Bishop Social Distancing Bang Eki Nggak ada Bang Eki Nisbi Nggak ada akla Nggak ada akla Bang Eki ya Helen mana videonya Helen Eh ada Bang Juster Bang Firman Ginting Monitor Bang Firman Ginting Social Distancing Melda Melda Jangan 1 meter Melda Jangan Kinturang 2 meter Melda Cari pacarmu Melda Eh Nggak Lampung Bang Jangan Mengalihkan Tur Mengalihkan Apa Nggak tahu ini Apa yang dialihkan Tur Yang mengalihkan Jangan mengalihkan Pembicaraan dari Kejombloan Bang Juster Apa kabar Bang Juster Kok masih di mute Tahu udah juara Pun Udah juara Pidio Eh Biar Kalian memang Tertahan Pakai baka bulu Totalitas tanpa batas Biar yang do Helen Muka aku mahal Nggak bisa dilihat Kesut Ternyata Ternyata Kasi Ngerana Gundarian Dais Sini Kerina Lata Pembelong Kerana Saya Gundara Kese Gundara Kerana Kerina Antan Lik Dengan Lik Dengan Bas Kadi Dek Takut Gua Kena Bang Eki Gua jadi Nis Bing Gua Kare Kade Bang Eki Butuh Seng Kana Plepas Sendur Oh Lupa Bang Eki Ada yang Tersudutkan Siapa itu Pindah Di apartemen Turang Gala Mandahin Dikin Turang Gome Impal Baga Dikin Dahi Turang Dahi Gak Gak usah Purah Purah Sud Daps Kota Aku Iya Bang Ester Bang Ester Isikan sikit Kota Aku Dek Mana nomor Coba Coba nomor Abang Tadi Gak simpan Nomor Gak Gak simpan Bang Ester Udah tidur Lah Ini Kok Gak Nyau Dia Sedang Merayakan Kemenangan Tadi Sama Siapa Kena trio Peranginan Ini Do Nga Sama Terima kasih.